Hai Sobat Brandly disini kita akan membahas tentang faktornya jadi disini diketahui m kuadrat min 3 m plus 2 sama dengan 1 min m dikali 2 min m yang kedua 3 ditambah 4 m ditambah m kuadrat sama dengan m min 3 dikali m min 1 kemudian 2 m kuadrat min 4 sama dengan 2 m min 2 dikali 2 akar m plus 2 kemudian kita yang keempat m kuadrat min 4 m sama dengan 1 per 4 m dikali 4 m min 16 nah kita akan mengecek satu-satu mana aja faktor yang benar maka disini kita dapatkan ya yang pertama yang pertama kita peroleh yaitu adalah m pangkat 3 min 3 m tambah 2 itu sama dengan 1 min m dikali 2 min m nah kita akan jabarkan nih faktornya supaya dia melihat sama atau tidak faktornya benar atau tidak maka kita akan mengalihkan ini ya teman-teman maka disini kita dapatkan m kuadrat min 3 m ditambah 2 ya itu sama dengan disini 1 m min 1 kali 2 2 berarti 1 dikalikan negatif m negatif m n negatif m kali 2 min 2 m negatif m kali negatif m m kuadrat maka kita dapatkan disini m kuadrat min 3 m tambah 2 nah disini karena dia sama ya teman-teman ya dengan yang ini dengan hasil perkalian faktornya maka ini benar pernyataan yang satu benar ya kemudian kita akan mengecek yang kedua jadi disini kita akan mengecek untuk yang kedua ya teman-teman nah yang kedua itu 3 m 3 ditambah 4 m ditambah m kuadrat maka kita dapatkan disini faktornya adalah m min 3 m min 1 nah kita kalikan faktornya maka kita dapatkan m kuadrat min plus 3 m dikurangi di min 3 kali m min 3 m m kali min 1 min 1 m berarti kita punya min m m negatif 3 kali m negatif 3 m negatif 3 kali 1 3 maka faktornya itu m kuadrat min 4 m plus 3 nah disini berarti berbeda ya teman-teman karena disini beda dengan yang ini maka disini adalah kesimpulannya bahwa faktornya itu adalah salah ya teman-teman kemudian yang ketiga kita akan cek nah yang ketiga yaitu 2 m kuadrat dikurangi 4 faktornya disini adalah 2 m dikurangi 2 akar 2 m ditambah 2 maka kita dapatkan disini 2 m akar 2 m kemudian dikurangi 2 akar 2 m kemudian ditambah dikurangi 2 m akar 2 m 2 m 2 m kali 2 berarti 4 m dikurangi 2 m dikurangi 2 m dikurangi 4 berarti disini kita dapatkan kesimpulannya ya teman-teman bahwa salah ya karena disini kan 2 m kuadrat min 4 tapi disini tidak ada 2 m kuadrat karena ini berbeda ya dengan ini maka yang ketiga salah kemudian yang terakhir yang keempat ya maka kita dapatkan disini yaitu m kuadrat dikurangi 4 m maka dapatkan 1 per 4 m kali 4 m min 16 maka kita dapatkan 1 per 4 kali 4 1 ya m kali m m kuadrat 1 per 4 kali 16 se-4 m ya maka ini benar ya teman-teman jadi kita dapatkan benar maka ya pernyataan yang benar untuk faktor yang benar adalah nomor 1 dan 4 jadi faktor yang benar yaitu 1 dan 4 oke mungkin cukup sekian semoga video ini bermanfaat dan terima kasih selamat menikmati